Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan pertama Indonesia Pacific Forum for Development, IPFD, baru saja selesai dilakukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara pasifik. Rekan-rekan selama beberapa hari ini di Bali, Indonesia telah dan akan menjadi tuan rumah dari tiga pertemuan lain, yaitu kemarin pertemuan Archiplegic and Island States Forum, ICE Forum, yang telah dilaksanakan kemarin bersama dengan Menko Marfes. Saya menjadi co-chairs dan pertemuan dipimpin oleh Menteri KKP. Kemudian Bali Demokrasi Forum yang kelima belas akan diselenggarakan besok tanggal 8 Desember, dan juga besok akan diselenggarakan International Conference on Afghan Women's Education. Rekan-rekan kembali ke pertemuan IPFD. Sebagai mana yang telah tadi saya sampaikan, IPFD diselenggarakan sebagai manifestasi komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama, termasuk kerjasama pembangunan dengan negara-negara pasifik. Dengan visi Pacific Elevation, Indonesia secara konsisten terus memperkuat kerjasama dengan pasifik. 2019, Indonesia menyelenggarakan Indonesia South Pacific Forum. Di tahun 2019 dan 2021, Indonesia juga menyelenggarakan Pacific Exposition. Setelah pandemi agak meredah, saya mulai melakukan kunjungan ke beberapa negara pasifik selatan. Bulan September, saya berkunjung ke Fiji dan kepulauan Solomon. Selama berada di Fiji, saya juga melakukan pertemuan dengan Pacific Islands Forum atau PIF. Dan selama presidensi Indonesia di G20, Indonesia memberikan perhatian terhadap negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. Wakil dari PIF diundang dalam KTT G20. Beberapa paragraf dalam deklarasi para pemimpin G20 juga didedikasikan untuk negara-negara pasifik. Sedikitnya ada 10 proyek yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara pasifik dalam konteks G20. Dua diantaranya adalah inisiatif Indonesia. Berbagai inisiatif tadi, rekan-rekan, sekali lagi menunjukkan upaya nyata Indonesia untuk meningkatkan engagement dengan Pasifik. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan IPFD dihadiri oleh 17 negara dan teritori dari Pasifik, empat organisasi subregional-regional dan multilateral, serta lima negara undangan. Termasuk diantara yang hadir adalah Perdana Menteri Nyewe, dan enam menteri dari Australia, Cook Islands, Micronesia, New Zealand, Papua New Guinea, dan Timor Leste, serta satu wakil menteri dari Tonga. Nah, tema yang diangkat dalam pertemuan adalah Grow and Prosper Together. IPFD membahas dua isu utama yaitu economic development, pembangunan ekonomi, dan human development atau people welfare, jadi pengembangan SDM. Siang ini rangkaian acara IPFD akan dilanjutkan dengan Pacific Business Engagement yang mempertemukan kalangan bisnis Indonesia dengan kalangan bisnis dari negara-negara pasifik. Jadi pertemuan tidak hanya terjadi pada level antar pemerintah, tetapi juga antar private sectors. Selanjutnya besok akan dilaksanakan juga tiga workshop dengan topik, satu pengurangan resiko bencana, dua pengembangan kapasitas untuk UMKM, dan tiga adalah pemberdayaan perempuan. Ketiga isu ini merupakan beberapa tantangan utama yang harus dihadapi negara di Pasifik untuk segera pulih. Dari pandemi dan resesi ekonomi. Jadi sekali lagi teman-teman, dengan adanya pertemuan pada tingkat government, kemudian business engagement, dan juga workshop menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara, tetapi we walk the talk. Rekan-rekan media di dalam pidato pembukaan tadi saya sampaikan bahwa sebagai sesama negara pasifik, Indonesia berbagi tantangan dengan negara-negara lain di Pasifik. Oleh karena itu, kita harus mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara bersama juga sebagai satu keluarga besar Pasifik. Selama delapan tahun terakhir, penguatan hubungan dengan negara Pasifik menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. IPFD merupakan manifestasi visi Pacific Elevation Indonesia dan digunakan sebagai platform untuk engagement yang lebih luas antara Indonesia dan Pasifik. Saya menyarankan tiga hal yang dapat menjadi fokus kerjasama ke depan. Pertama, memastikan Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dan untuk mencapai ini, kita harus memajukan strategic trust dan spirit kolaborasi. Prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, harus ditegakkan. Saya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun arsitektur regional yang kuat dan inklusif. Pasifik harus menjadi bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan akan mendorong engagement lebih luas antara ASEAN dengan Pasifik, termasuk melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Hal yang kedua yang saya sarankan adalah pentingnya kita membangun kerjasama yang konkret. Kita selalu memajukan kerjasama tidak hanya komitmen politik, tetapi juga kerjasama yang konkret. Jadi kita tidak boleh hanya bicara, kita harus kerjakan apa yang kita katakan, yang tadi saya sebutkan walk the talk. Dan ini memerlukan sebuah komitmen yang kuat. Hanya dengan ini kita dapat mewujudkan kerjasama yang menguntungkan rakyat, semua negara di Pasifik. Kita dapat mulai dari isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, tadi sempat saya sebutkan perubahan iklim, ketahanan pangan, pengurangan, resiko, bencana. Dan dari beberapa prioritas ini akan mulai kita workshopkan pada besok hari. Kita juga harus memajukan kerjasama ekonomi kelautan berkelanjutan. Meningkatkan people-to-people contact juga penting untuk mendorong konektivitas dan ikatan kekeluargaan lebih antara negara Pasifik. Dan ini dapat kita lakukan, people-to-people contact dapat kita lakukan misalnya melalui pendidikan, olahraga, dan pertukaran budaya. Hal ketiga yang perlu menjadi fokus adalah membuat platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif. Kesempatan kerjasama pembangunan harus dibuka seluas-luasnya kepada semua negara tanpa kecuali. Dan IPFD dapat menghubungkan antara negara-negara Pasifik dengan mitra pembangunan di kawasan dan di luar kawasan. Tentunya Indonesia membuka diri untuk menjajagi berbagai modalitas kerjasama dengan semua pihak termasuk melalui kerjasama triangular. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan melalui IPFD akan menjadi atau akan melengkapi kerjasama-kerjasama yang sudah ada dan bahkan dapat menjadi platform untuk mengkoneksikan antara satu inisiatif dengan inisiatif lain. Karena kita percaya apabila semua inisiatif ini terkoneksi, maka impaknya akan lebih besar, lebih baik bagi negara-negara Pasifik. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan IPFD menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific yang berisi komitmen Indonesia dan negara Pasifik untuk meningkatkan kemitraan. Bali Message juga meneguhkan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan secara konkret visi Pacific Elevation melalui bantuan teknis dan bantuan pembangunan yang lebih intensif. Selama ini Indonesia melakukan kerjasama pembangunan ke negara-negara Pasifik dan sebagai informasi rekan-rekan selama periode 1999 sampai 2021, Indonesia telah memberikan 211 bantuan teknis dan pembangunan yang melibatkan sekitar 1.900 peserta dari negara-negara Pasifik. Bantuan tersebut diberikan secara tailor-made, menyesuaikan dengan keperluan negara-negara penerima. Sehingga di situ ada ownership dari partner kita negara-negara Pasifik. IPFD ini nantinya akan berfungsi sebagai platform kerjasama yang terlembagakan antara Indonesia dengan Pasifik. Beberapa program yang telah kita lakukan sesuai dengan Bali Message, antara lain adalah di bidang ketahanan pangan, tadi saya sudah sebut, dan Indonesia baru saja melakukan pelatihan perikanan pekerjasama dengan Melanesian Spare Head Group atau MSG. Kemarin saya bertemu dengan dirjennya MSG yang baru kembali dari Ambon, dan MSG sangat mengapresiasi pelatihan perikanan yang diberikan Indonesia kepada MSG. Indonesia juga membangun Regional Agriculture Training Center, jadi pusat pelatihan untuk pertanian di kawasan yang berpusat di Fiji untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan Pasifik. Di bidang kesehatan, Indonesia juga memulai pembangunan rumah sakit di Kepulauan Solomon. Kedepan, Indonesia akan mempererat kerjasama perdagangan dan investasi dengan fokus pada pembangunan UMKM. Indonesia juga akan meningkatkan pemberian biasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari negara Pasifik. IPFD juga dapat dijadikan platform untuk pengembangan, tadi saya sudah sebutkan, kerjasama trilateral untuk Pasifik. Dan sejauh ini sudah ada komitmen kerjasama trilateral untuk Pasifik, antara lain dari Australia, Jepang, dan Korea. Saya yakin masih banyak negara yang juga ingin melakukan kerjasama triangular dengan Indonesia untuk Pasifik. Indonesia akan terus mendekati, mengundang negara lain untuk bekerjasama di dalam konteks sekali lagi, memperkuat partnership dengan negara Pasifik. Dan dengan pendekatan yang inklusif, Indonesia yakin bahwa hasilnya akan lebih baik. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan sebagai hasil pertemuan Indonesia Pacific Forum for Development pada hari ini. Terima kasih.